Jadi pasti kalau ini pendapatnya pribadi, pasti bukan pendapat dari koalisi atau pendapat dari mana-mana. Masa raga pribadi untuk melihat secara keseluruhan dari sisi bukan hanya hukum politik tapi juga mungkin secara sosial. Silahkan masa raga, 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat para hadirin semua. Saya akan mulai laparan saya ini dengan merespon lagi yang sudah diutarakan oleh Abang Deddy Sitorus. Jadi pendapat Abang Deddy Sitorus saya sepakat. Sangat banyak sepakat. Saya tidak sepakat kira-kira dimaksudnya persen daripada. Ketika Abang Deddy Sitorus itu mengidentikan Jokowi dengan Makyatemi. Jadi sangat jauh berbeda sekali. Jokowi tidak bisa dibilang dengan Makyatemi atau tidak bisa dibilang Makyatemi Jawa. Kenapa demikian? Kalau kita melihat dalam sejarah Makyatemi hidup pada waktu itu. Yang dia utarakan, advice-advice-nya itu adalah untuk mempertahankan dan membeda Republik. Jadi kata dia dalam punya politik kerananya beda dengan agama. Termasuk manusia politiknya. Atas nama membela Republik jadi musuh-musuhnya. Apa yang sedang kita lihat kalau kita saksikan selama 5-10 tahun ini? Saya memiliki referensi yang berbeda. Bukan Makyatemi, tapi sedang berlangsung bulu di Fransis pada tahun 1841 ketika terjadi kehancuran Republik Kedua Fransis dan kembalinya pemerintah menari di bawah Kaisar Louis Bonaparte. Louis Bonaparte ini kemenangan dari Napoleon Bonaparte. Jadi pada waktu itu, Louis Bonaparte ini tampil sebagai kopoh elit politisi populis. Dia mampu merangkul masa, membangun aliansi dengan kekuatan klasi pekerja, petani, orang-orang miskin. Dan pada awal dia naik kekuasaan, dia tawarkan kepada rakyat Perancis satu hal yang benar-benar menghentak yang gelegar. Yaitu apa? Menawarkan hak pilih universal kepada kalangan laki-laki, seluruh laki-laki. Pada saat itu, hak pilih itu hanya orang yang memiliki kuat oleh Louis Bonaparte, kemudian dibuat universal. Tapi setelah itu, yang terjadi di Fransis adalah, Telang-telang, kalangan-kalangan kelas bawah itu dipotasi, Dicegirkan, dipakai untuk manuver politik kekuasaannya. Dan yang dilakukan pada waktu itu adalah melakukan politisasi birokrasi, Melakukan politisasi militer, Melakukan penundukan elit-elit politiknya. Dan setelah mereka semua rapi, Yang dilakukan adalah mengganti Republik Prancis menjadi monarki. Itulah keruntuhan Republik Prancis terdua. Mengapa saya bilang sampai jauh-jauh memperkenalkan Prancis? Terkait dengan Indonesia, Yang kita saksikan sekarang adalah, Suatu perubahan dari Republik menuju Republik kerasa kerajaan. Selama sepuluh tahun, Manuver-manuver politik, Jalur Lakan Jokowi, Tanpa dihasadari, Itu sebetulnya apa yang sedang berlangsung di Prancis dulu. Jadi bisa dikatakan, Jokowi ini adalah bonapartisme Jawa. Apa yang dilakukan oleh sang bonapartisme Jawa? Pada tahun 2014, Dia bersama dengan Aliansi-aliansi yang merangkul Masyarakat Simpil. Merangkul teman-temannya Mas Deni Sitorus. Merangkul saya. Merangkul banyak orang. Merangkul kaya di bawah. Merangkul KPJ juga. Menawarkan pemerintahan yang bersih di masyarakat. Penyelesaian-penyelesaian teknokratis Untuk mengatakan derajat masyarakat. Dia bersaksi bersama keluarganya Tidak akan ada lagi yang namanya monik dinasti. Dan lain sebagainya. KPJ akan diperkuat. Tapi telan-telan, Tangan-tangan, Kepala, Babu, Orang-orang kecil yang menaikkan dirinya. Pelan-pelan ditinggalkan atau dikotasi. Dan digunakan sebagai manukur politik Pada saat diperlukan. Yang di 10 tahun pemerintahan Jokowi itu adalah Suatu tindakan-tindakan seperti ini. Jadi salah seorang sosiolog dari Jerman namanya Karl Marx Itu menuliskan tentang Bonaparte III. Bahwa dia bilang kini, Bonaparte, He acts like a hero before the people. Otherwise, He acts like British mediocre. Jadi dia seakan-akan menjadi parlaman di hadapan pagi, Masa pendukungnya. Tapi dia itu cuma mediocre. Dia itu tukang olah-olah. Itu yang berlaksud. Bagaimana kemudian kita mengaksikan dalam hal tersebut? Pada periode pertama pemerintahan Jokowi, Berbagai macam agenda-agenda reformasi progresif Ditinggalkan. Kita tidak lagi mendengar misalnya tentang perjuangan Untuk menegakkan kekasih manusia. Kita tidak lagi mendengar secara nyari Isu-isu tentang misalnya Problem bagaimana orang-orang yang masa lalu Mengalami peninggasan di hadapan Suharto Akan dibirikan. Kita tidak lagi menyaksikan pada periode pertama Bukan penguatan-penguatan demokrasi. Pada saat Sang Bonaparte sebe Jawa ini Harus biur Dengan kaum oligarki Seperti akap kancel Dia tinggalkan isu-isu tersebut. Karena isu tersebut tidak waktunya. Dalam relasi-relasi oligarki. Dan jangan lupa Pada tahun 2018 2015 atau 2019 Dia mengutarakan Demokrasi kita kebablasan. Kapan kaum demokrat? Kaum yang memperjuangan pro-demokrasi Bisa memajukan agenda-agenda politiknya. Baru tiga tahun Sebelum dia bilang tentang Bagaimana memajukan agenda demokrasi Dia sudah bilang demokrasi kebablasan. Apa yang kalian berjuangkan? Apa yang anda berjuangkan? Sampai bilang seperti itu. Kemudian Misalnya 2019 Dia tidak pernah lagi bicara Dengan agenda yang membuat kita bersama Berkumpul keperjuangan. Nawa cipah Yang kemudian Sepuluh tahun Keimu bilang Yang terjadi nawa dosa. Itu terus berlangsung. 2019 Kemudian Tadi sudah diutarakan Salah satu Kujung tombak Pemberantasan Korupsi Yang kemudian Menjadi amarat PAP NPR 98 Tentang pemerintahnya Bebas KKN Yang pada saat itu Kemudian Cita-cita tersebut Pertama kali Kemudian Diinisiasi oleh Presiden kelima publik Indonesia Sampai dawati Soekarno Putri Dengan kemudian Membuat Membangga KPK Agar KPK ini Berjalan secara Pekonum dan tidak Berada di bawah Sekomunasi kekuasaan Pada tahun 2019 Kemudian Dikooptasi Berada di bawah Presiden Dan disitulah kemudian Pelan-pelan Proses Bagaimana Republik menjadi Republik rasa kerajaan Itu berlangsung Yang kita lakukan Yang kita saksikan adalah Pertama Bagaimana Republik Yang dibangun Berdasarkan Basis The Rule of Law Itu dihantam Oleh Kekuasaan Yang menggunakan Tukung Ketika kemudian KPK Ditempatkan Sebagai Support Dan pada saat itu Kemudian Yang berlangsung adalah Yang terjadi Bagaimana Kalau Republik itu Bagaimana Hukum Membatasi Kekuasaan Selanjutnya Yang berlangsung adalah Kekuasaan Yang membatasi Bekerjanya Hukum Sehingga Kemudian Saya sendiri Kemudian Ketika membaca Pampas hari ini Itu kemudian Ketua Partenya Mas Denisi Paulus Bumeka Wadju Dila Partenya Kemudian Seperti Target Kelihatannya Memang itu Kemudian Dianggap Sebagai Pernyataan Orang Kalah Tapi Coba Tahun 2022 Kekuasaan Budi Ari Setiadi Itu Bilang Bahwa Mereka Yang Kalahkan Pemilu Akan Masih Penjara Ini Omongan Macam Apa Ini Adalah Omongan Yang Menjelaskan Hanya Kemenangan Yang Memiliki Kepalsaan Yang Bebas Dari Penjara Yang Bebas Dari KPK Yang Bebas Dari Penyudikan Korupsi Nah Disinilah Kemudian Saya Lihat Bahwa Benar Benar Ini Kewasaan Yang Berdiri Di Atas Ruku Dan Setelah Itu Kemudian Yang Berlangsung Adalah Pelan Bagaimana Kita Saksikan Pemilu 2024 Itu Pemilu Yang Terburuk Sepanjang Indonesia Berdiri Dan Apa Yang Berlangsung Dalam Resim Jokowi Kalau Kita Akumulasi Kesalahan Kesalahan Yang Muncul Selama Proses Reformasi Dari Para Elit Lebih Rendah Daripada Apa Yang Dilakukan Oleh Jokowi Selama Sepuluh Tahun Kenapa Saya Bila Kemudian Bahwa Yang Terjadi Adalah Proses Sebal Pilih Atau Kemudian Politisasi Hukum Hal Ini Kemudian Jelas Terakhir Terakhir Terjadi Bagaimana Kalau Kita Saksikan Pada Saat Misalnya Menjelang Pemilu 2024 Kekuatan Kekuatan Politisasi Yang Berseberanan Dengan Akhir Dan Perlindungan Jokowi Kelan Kelan Kemudian Melalui Di Target Sekarang Dan Kemudian Yang Berlangsung Sekarang Kita Saksikan Bagaimana Salah Satunya Partai Hidup Yang Menjadi Wadah Yang Membuat Jokowi Melembikin Ke atas Itu Kemudian Menjadi Target Kekuatan Dan Ini Bukan Kemudian Kita Memialah Sama-sama Partai Politis Tapi Kemudian Kita Ingin Menegakkan Republik Apa Itu Republik Agar Kekuasaan Tidak Menjadi Taktur Dan Disitulah Kemudian Saya Pikir Kita Ini Berbuntur Kalau Kita Bahas Secara Akademi Yang Berlangsung Saat Ini Kita Masuk Dalam Kajian Misalnya Yang Lagi Rambli Koleganti 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 Pada Saat Reformasi Sampai Sebelum Asli Jokowi Berpuasa Reformasi Agenda Agenda Reformasi Dan Regulasi Ini Berjalan Sesuai Dengan Good Governance Dengan Upaya Untuk Pemberantasan Korupsi Nepotisme Volusi Tapi Kemudian F Oligatif Panggul Melakukan Penyiasatan Bermain Di Anggara Regulasi Tapi Apa Yang Berlangsung Sampai Sekarang Jokowi Berbas Regulasi Dan Juga Kemudian Aturan Aturan Yang Pada Awalnya Didorong Berbasis Pada Inisiatif Reform Good Governance Kemudian Pemerintahan Yang Bersih Pelan Pelan Kemudian Ditekuk Pelan Pelan Disesuaikan Dengan Kepentingan Dari Kekuatan Oligatis Nah Inilah Kemudian Kenapa Semua Ini Kemudian Terjadi Untuk Melanggungkan Sebetulnya Kekuasaan Dalam Kepentingan Politik Praktis Sampai Kemudian Sekarang Ada Misalnya Kalangan Siliter Bisa Masuk Sipil Segala Percam Untuk Membangun Korsesi Dengan Pemerintahan Yang akan Datang Ada Kemudian Presiden Yang saat Berkuasa Masih Memiliki Pengaruh Kekuasaan Tapi Jangan Salah Bahwa Pemerintah Yang ada Kedepan Tentu Sadar Bahwa Mereka Ini Sedang Diberangi Oleh Kekuasaan Kekuasaan Yang membuat Mereka Menghadapi Tekanan Politik Dari Kelangan Prodemokrasi Sehingga Kemudian Saya pikir Tidak Sehingga Mudah Kemudian Mereka Yang berkuasa Kedepan Itu akan Mengambil Konsesi Koron Koron Maka Kemudian Disini Kita Harus Memaksa Pemerintah Yang Kedepan Untuk Mengembalikan Suasana Suasana Demokrasi Yang sudah Diputar Balik Oleh Resil Yang Mendah Membuat Indonesia Ini Menjadi Kerajaan Terima Kasih Assalamualaikum Terima Kasih Mas Erlanda Ya Kata Kunci Dari Mas Erlanda Bagaimana Kemudian Kekuasaan Berdiri Di atas Hukum Dan Kemudian Mas Erraga Apanya Tidak Setuju Dengan Mas Shaferi Jawa Yang Dimunculkan Mas Subidi Pemikir Kebinekaan Kalau Mas Erraga Meledekasikan Apa yang Sebut Bonapartisme Jawa Oke Itu Satu Termal Satu Intinya Sama Intinya Harian Susah Buk Masih punya Waktu Kalau Saya buka Pasti Saya awali Dengan Mau Ngajak Ngobrol Sama Semua Partai Pusisi Jadi Gini Bang Berarti Harus Dibarus Kalau Maksud Ya Nanti Hancur Jadi Kan Buk Sebagai Orang Orang Subiak Subiak Revolusioner Setiap Tindakan Revolusioner Membutuhkan Teori Revolusioner Selanjutnya Kesabaran Revolusioner Kesabaran Revolusioner Memang Membedakan Mana Kontradiksi Umum Mana Kontradiksi Khusus Yang Partikular Mana Yang Penting Nah Kita Ini Semua Sekarang Ini Saya Bisa Paham Karena Kita Ini Orang Yang Pengelola Exhaustik Kelelahan Capek Fatigue Sehingga Mudah Kemudian Ketika Ada Senggolan Digit Istri Senggol Bacok Senggol Bukul Tapi Kan Kita Punya Punya Pujian Lebih Tinggi Kita Memiliki Tujuan Yang Lebih Tinggi Dari Diri Kita Sendiri Kalau Sudah Punya Sikap Mental Itu Baru Kita Bisa Menempatkan Sebagai Kami Bukan Begitu Bu Ketua Bukan 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 Jadi saya bilang gini Bang ini kalau mau pilih ini ya baik lagi ke marhaid baik lagi ke marhaid apa ini marhaid marhaid itu berangkat dari posisi bukan mengumpulkan setiap kekuatan-kekuatan sosial yang mengalami exhausting, kelelahan kecapean karena marhaid itu dia kemudian kerja dari pagian dari sore saya maghrib, habis itu subuh, pagi lagi saya maghrib, dia gak bisa jelesaikan bagaimana mensejahterakan keluarganya dia gak tau kenapa yang akan jadi seperti itu kenapa saya kerja keras kemudian gak bisa sejahtera gak bisa nyekolah marhaid saya karena saya gak produktif jadi setelah kita punya tanah sepeta habis itu jadi buruk ada apa ini semua ditumpun, diperhatikan oh ini rakyat kami ini mengalami stressor kolonialisme yang lebih menindas daripada stressor kolonialisme yang lain negara-negara beda sama indonesia indonesia ini mengalami paling parah rakyat sosial kolonialisme paling parah semuanya lemah-lemah semuanya capek semuanya stress nah itu kemudian prinsip yang disebut bangkara marhaid apa itu marhaid ideologi yang bisa menyatukan waktu itu 96% orang-orang rakyat gak bisa baca tulis bayangkan gimana kamu ngomong ideologi ngomong partai politik partai politik aku kok kain partai politik terus bukanlah bilang partai politiknya dulu itu kalau kamu stress melahan kamu itu selalu bayangan ratu adil ratu adil itu bukan eksternal sini bukan tapi dari perjuanganmu sendiri kamu bisa mendangun ratu adil partai politik nah itu kita kumpulkan misalnya kenapa kemudian kemarin saya berdebat panjang sama soal konsisi tambangnya daripada yang berkonsisi tambang coba perhatikan korban-korban yang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu kebanyakan orang negeri coba advokasi itu ngomong-ngomong pandil dalam sosial ekonomi masuk inisiasi energi terbarukan pertambangan itu menghancurkan bumi tahun 2030 nanti ke depan kita itu bisa-bisa naik 2 derajat selsius sehubungnya kita yang terjadi kita kebakaran nah itu bangun itu ada sebuah agenda yang lebih tinggi dari ketersinggungan terhadap pribadi kita sendiri ada sesuatu yang harus selamatkan bukan hanya bangsa ini tapi generasi ke depan yang mana itu gak selesai kalau kita saling tukaran sama lain kalau emosi kita ganteng ini sama-sama kita semua ini adalah warga orang-orang bias dan capek cofetik jangan dipuaskan emosi demikian terima kasih terima kasih mantap bro saya punya waktu sebenarnya sudah habis tapi saya cuman tadi karena tadi kayaknya pilih sekali berbicara silahkan berbicara jangan lebih dari 2 menit oke oke ya kembali kemanaan kembali ke titik nol nanti saya ngambil pisang lagi titik nol tadi nanti nol nol iya biro setting biro setting ayo foto jadi disusun ini tempo deh mau jalannya gak aku soalnya ini ini gak ada apa ya tidak ada 1 2 3 lawan lawan siapa siapa yang dilawan kita akan melawan Jokowi manusia tanpa cita-cita mati cita-cita tanpa kerja mimpi idaman yang menjadi kenyataan adalah kebahagiaan salam merdesa art space adil makmur berada merdesa 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 merdesa